Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Apa yang sudah terjadi mungkin gak bisa balik lagi, betul? Sudah terjadi ya sudah, terus gimana? Maafkan! Karena ini modal pertama agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Hari ini mohon maaf ya, kenapa teman-teman belum mendapatkan pengganti dari orang yang pernah menyakiti kita? Karena tanyakan hati kita, mungkin di hati ini masih ada kebencian kepada orang yang pernah meninggalkan kita. Sehingga hati ini kotor, sehingga Allah belum meridu menggantikan hati yang baru untuk bisa menyembuhkan luka di hatimu. Kenapa? Karena hatimu masih membenci, hatimu masih mendengking, hatimu masih mendendam. Sehingga engkau tidak mendapatkan kebaikan balasan dari memaafkan yang engkau lakukan.